Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelompok 4 Beranggota kan yang 6 orang Dan satu anggota kami Sedang sakit yang bernama Seri Ulandari Perkenalkan nama saya Iska Seri Wahyuni Saya Wahyuni Saya Putri Yalu Saya Rami Kalimah Dan saya Cikra Di video kali ini kami akan menjelaskan Tentang surat lamaran pekerjaan Berikut ini penjelasannya Jelasan dari surat lamaran kerja 1 Tempat dan tanggal pembuatan surat Dalam surat lamaran pekerjaan Terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat Yang terdapat di pojok kanan ke atas Terdapat di titik akhir Karena bukan sebuah kalimat Contoh Mamuju Tanggal 4 Agustus 2011 2. Lampiran dan hal Kata lampiran dan hal Tidak disingkat Seperti Lam Angka dalam kolong lampiran Ditulis menggunakan huruf Contoh lampiran Empat lembar Hal pemberitahuan 3 A Berhormat berdasarkan 5. Alinea pembuka Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan Agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggembarkan diri pelamar Maksudnya tesis 6. Isi Dalam isi terdapat hal-hal berikut A Identitas Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil Penutup Di salam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan 8. Salam penutup Jika diawali salam pembuka, tentu diakhiri salam penutup Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan, santun, dan penghormatan 9. Tanda tangan dan nama terang Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap Surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis Yaitu Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup Ini juga disebut dengan model gabungan Surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup Ini disebut model terpisah Dalam penulisan surat, perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut 1. Menggunakan bentuk surat yang standar 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar 3. Menggunakan kata-kata yang sopan 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, padat, singkat, informatif, dan tepat sasaran 5. Tulisan versi mudah dibaca dan sesuai dengan kaida ejaan 6. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat Seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang Sekian penjelasan dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh